Pemirsa aparat Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengidentifikasi potongan tubuh manusia yang tewas dimutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui warga Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai driver ojek online. Korban yang belum berkeluarga adalah anak pertama dari tiga persen. Saudara, pasangan Junadin dan Ibu Sri Juninsi, warga Kampung Bul, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua pekan lalu korban sempat pamit untuk mencari tempat kos dan dua hari lalu korban sempat menabarkan orang tuanya akan pulang ke rumah. Namun keluarga korban kehilangan kontak sejak pagi dan mendapat kabar dari kepolisian bahwa korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi dimutilasi. Dua hari yang lalu masih bisa kontek-kontekkan dan HP-nya masih di cek masih aktif dengan ibunya. Tapi mulai kemarin pagi HP-nya sudah aktif, sudah tidak aktif dan lost contact. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Saat ini kasusnya masih ditangani petugas Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Duitunaydi, Aidus melaporkan.